Jadi gini rasanya kalau teman-temanmu datang ke rumahmu dan bikin ruangan sesempit ini jadi nyesek banget. Iya, ini adalah kondisi rumahku pas teman-temanku datang buat makan-makan. Jadi ceritanya di kampus, teman-temanku mau ngadain makan-makan. Nah, kita kan mau ngadain makan-makan nih. Pastinya butuh tempat lah. Akhirnya mulai tuh ribut masalah tempat makan. Dan kalian tahu apa kesepakatan bersamanya? Iya, rumahkulah yang jadi korban. Astaga, asli. Abis itu aku langsung mikir panjang. Masa iya makan-makannya di rumahku? Asal kalian tahu aja ya, rumahku itu kecil banget. Iya, studio yang biasa aku pakai untuk bikin video itu lebarnya cuma 3x3 meter. Dan kalau dimasukin semua teman sekelasku di kampus, jumlahnya itu 25 orang. Beuh, kebayang dah tuh dipaksa masuk ruangan sesempit begini. Dan alesannya juga nggak jelas. Jadi rumahku ditunjuk untuk makan-makan adalah karena aku itu kosma di kampus. Buat kalian yang nggak tahu, kosma itu kayak ketua kelas kalau di sekolah biasa. Dan nggak jelas banget yang kayak gitu dijadiin alesan. Tapi untungnya aku ingat kalau punya halaman belakang yang lumayan luas. Dan kalau dilihat-lihat, bisalah 25 orang makan-makan di sini. Jadi setelah diputusin sepulang kuliah, aku langsung bergegas ke rumah buat siap-siap. Karena makan-makannya bakal diadain besok hari. Dan halaman belakang yang bakal jadi tempat makan-makannya itu kotor banget. Aku baru ingat, tempat ini jarang diberesin. Ya, karena aku juga jarang pakai sih. Jadi aku langsung ambil sapu dan pelan buat langsung bersih-bersih. Dari lantai mulai aku sapu, beberapa sampah juga aku buangin. Dan setelah beres, aku lanjut pel. Biar kinclong lah minimal lantainya. Nggak lupa juga aku bawa dan bersihin kompor. Karena di halaman belakang ini emang nggak ada kompor buat masak ntar. Dan juga aku sampe rela-relain bawa kulkas ke halaman belakang. Beuh, gila. Efort banget nggak tuh? Ya, walaupun masih belum terlalu bagus, tapi lumayan nyaman lah untuk makan-makan. Besoknya aku masuk kuliah. Dan ternyata teman-temanku udah pada siap-siap untuk otw ke rumah. Dan bener aja, setelah jam pelajaran selesai, akhirnya kami langsung otw ke rumahku. Dan jujur aja, aku rada ngeri-ngeri nih ngajak mereka ke rumahku. Soalnya teman-teman kelasku itu ada 25 orang. Dan cowok termasuk aku itu cuma ada 7 orang. Dan sisanya teman sekelasku itu perempuan semua cuy. Lihat, pas nyampe rumahku aja, ini di layar cewek semua ada. Dan pas masuk ke rumahku, syukurnya muat sesuai dugaan. Dan mulailah agenda masak-masaknya. Satu persatu, teman-temanku mulai bagi-bagi tugas. Ada yang beli bahan-bahan ke pasar, ada yang uci barang-barang buat masak, dan yang pastinya ada yang masak. Semua berjalan normal pada awalnya. Mereka senang-senang aja di dalam rumahku, pada duduk-duduk, ngobrol-ngobrol, bahkan ada yang joget tiktok. Awalnya aku curiga. Ini orang pada beneran nyaman di rumahku, atau cuma senyum-senyum palsu doang buat ngehargain. Tapi setelah liat video orang ini... Aku jadi paham kalau mereka emang bener-bener nyaman. Setelah masakan selesai, akhirnya kita pun mulai siap-siap makan. Semuanya udah ditata dengan rapih dan siap santap. Gila, pas ngedit beginian aja aku jadi pengen makan lagi. Sebelum makan, baca udah dulu. Dan akhirnya kita pun mulai acara makan-makannya. Asli, makan begini tuh emang enak kalau dimakan rame-rame. Meskipun sedikit rusuh, entah kenapa, makan-makan barang kayak gini tuh nikmat banget rasanya cuy. Setelah makan, aku langsung keluar. Entah siap yang bikin sambal, tapi kayaknya punya masalah personal. Gila, pedes banget loh. Setelah makan-makan, kita ngobrol bentar. Dan sedikit beres-beres. Bah gila, masih bisa banyak tuh. Setelah ngobrol beberapa saat, sambil nunggu makanan di perut dicerna. Akhirnya temen-temenku mulai pulang ke rumah dan kos masing-masing. Huh, gila. Pengalamanku ngajak temen-temen ke rumah itu capek banget. Tapi seru juga sih. Dari situ juga aku langsung dapet pengalaman baru yang lumayan berharga. Dan setelah acara makan-makan itu, tinggal aku nyalain komputer dan edit video makan-makannya. Biar bisa ditonton sama kalian semua. Sub indo by broth3rmax